Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD, menggelar pertemuan dengan dua serikat buruh terbesar di Indonesia. Selesai pertemuan, paslon nomor uruh tiga itu berjanji akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja jika terpilih pada Pilpres nanti. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertemu dengan perwakilan dua organisasi buruh di kawasan Patrakuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Pertemuan dilakukan secara tertutup. Selain buruh, pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan organisasi perempuan. Selesai pertemuan, Capres nomor uruh tiga itu berjanji akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja jika terpilih menjadi presiden pada pemilu mendatang. Revisi Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya didasarkan masukan dari organisasi buruh, tetapi juga dari para pengusaha. Protes yang dilakukan terus-menerus dari buruh juga membuat iklim kerja tidak kondusif. Saya kira dari sepuluh masukannya terus terkait dengan kluster benar kerja, rasanya Undang-Undang ini memang perlu dikoreksi. Dan inilah yang menurut saya akan terjadi kesihatan. Dan saya juga sudah ketemu pengusaha. Kalau sebuah regulasi, sebuah aturan yang terkena, pengusahanya tidak nyaman, buruhnya tidak nyaman, proyekannya tidak nyaman. Setiap tahun selalu ada mereka yang protes. Jadi saya ingin. Dua organisasi buruh itu yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSPSI. Usai pertemuan, kedua organisasi ini dipastikan akan mendukung paslon nomor urut tiga. Dua organisasi buruh itu menggaransi sekitar 35 hingga 40 juta buruh akan memilih Ganjar Mahfud. Dua kompresi buruh itu besar dan dua presiden buruh, saya dan Elie Silaman, bersama 25 kondisi operasi, akan all out menangkan 0-3. Pak Ganjar sudah dari itu memastikan akan merevisi undang-undang cipta kerja. Ini yang kita tunggu. Dan kami yakini bahwa beliau akan melakukan hal ini. Akan kawal terus sampai dia menang? Kalau sampai Pak Ganjar tidak tahu, kita nemu. Saya sudah bilang, Mas Ganjar, walaupun kita bersahabat, kalau Anda tidak mendapatkan janji, saya paling pertama menemukan Anda. Dua organisasi buruh itu akan terus berkonsolidasi untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.